Tak sedikit ekspresi yang ditunjukkan usia 12-17 tahun saat menjalani vaksinasi COVID-19 di kompleks perumahan Lanal Kendari. Rasa takut serta tegang tak bisa terbendungkan ketika jarum suntik menyentuh kulit. Panitia juga bahkan menyiapkan snek serta pin kepada anak-anak yang telah menjalani vaksinasi. Saat ini sekitar 60 orang tua usia 12-17 tahun yang telah divaksinasi oleh Lanal Kendari dengan menyasar anak prajurit dan warga sekitar. Dan Lanal Kendari Kolonel Laut Andika Sri Mutia menjelaskan, saat ini 1.200 orang telah menjalani vaksinasi di mana antusias masyarakat untuk melaksanakan vaksin cukup tinggi. Mulai usia 12 tahun hingga warga pesisir dan pekerja tambah. Pihak yang membuka tiap hari pelaksanaan vaksin mulai pukul 8 hingga 3 sore dengan membawa foto kopi KTP atau kartu keluarga. Kita tetap membuka untuk warga pesisir, warga nelayan, di mana kemarin kita yang menyebut bola, saat sekarang adalah di mana antusias dan keinginan untuk bervaksinnya masyarakat ini sangat tinggi, sehingganya kita membuka di komplek rumah dinas Lanal Kendari ini. Dapat kita lihat di sini yang hadir adalah dari karyawan-karyawan tambang, karyawan dari pelabuhan-pelabuhan di Morosi, dari Konawi Selatan, dan juga dari masyarakat sekitar di Kendari serta Sulawesi Tenggara ini. Sementara itu, Dinda, warga penerima vaksin rela jauh-jauh dari tempat tinggalnya untuk menjalani vaksinasi. Karena sadar pentingnya menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi saat ini. Dari Kedari, Herifatur Rahman, mengaporkan. Terima kasih. Terima kasih.